Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nafal kebu disini ini siang nih biasa ini guys jalan-jalan di sawah kontrol pertumbuhan bibit padi Hai apakah tumbuhnya bagus atau enggak dan di pagi hari ini saya akan membahas sedikit topik ya kemarin saya sudah ngobrol sedikit tentang hipertensi dan kali ini saya akan ngobrol tentang diabetes lorok gula nek uang jauh lagi ngomongnya lorok gula-gulone duraku kayaknya ini duwe koreng orang marimari punya luka tidak sembuh-sembuh tidak kunjung sembuh-sembuh sebenarnya faktor yang mempengaruhi penyembuhan gula eh penyembuhan luka itu tidak hanya penyakit gula tapi banyak faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka tapi seringkali luka-luka yang sulit sembuh itu diderita oleh para penderita penyakit gula atau yang sering disebut penderita DM atau diabetes militus DM-DM itu apa DM ku yopo nang DM ku yopo eh DM yoke gula darahnya sing tinggi gula darah di dalam darah sing terlampau tinggi lebih dari normal lah ku disebab ke soko opo lah disebab ke soko insuline sing ora iso bekerja secara maksimal entah itu retensi insulin opo retensi insulin ku berarti insuline ku ora iso bekerja dengan maksimal nah insuline ku apa insuline ku zat atau hasil olahan dari sebuah organ yang namanya pankreas pankreas ku ini ngendi ya pankreas yang jero organ tubuh wah ini letaknya ngendi wis ora usah dipikir pankreas ku inti ni ng jero tubuh sing produksi zat sing arane insulin memproduksi zat sing arane insulin lah kok zat sing produksi insulin ki kok ora iso gawe gula darah ni menurun ki kenapa lah kuwi sing dadi trouble mui iso karna cedera iso karna luka iso karna gawan soko bayi iso karna pola hidup sing ora sehat iso macem macem iso kenang santet mungkin astagfirullah santet itu tidak ada ya Allah santet itu orang ada gaes jadi nak ngomong wah aku kayaknya disantet ini gula daraku gula daraku dur terus iki marak ini koreng ngore iso maring maring ah anak santet ku ini aku orang percaya iso ngelukai orang tapi ya ada juga santet nek nek dalam alquran kuwi tapi aku rapaham jadi aku rame membahas terlalu dalam tentang santet jadi mengurangi kerja insulin insulin kuwi apa? insulin kuwi ceritane dowo jadi uang nek mangan entak kuwi nasi apa telo apa berbagai hal karbohidrat bakale akan diolah menjadi gula gula daraku di dalam darah seharusnya gula daraku di dalam energi dan energi ini bisa dipakai untuk aktivitas dan nanti turahane atau sisahe ditabung dari lemak dan otot nantinya tapi aku rame bakalan jelasin yang secara jelimet jelimet aku ngga anmomet aku ngedeoyo momet jelasin yang jelimet jelimet intinya nanti kuwi jadi karbohidrat mangan sego sayur telo, poong, sagu, gedang ada karbohidratnya juga dipangan jadi gula, gula darah, dalam darah terus dibantu insulin dirubah jadi lemak otot terus energi otot terus yang dinggo liane dirubah jadi energi jadi ngerit, jadi macul jadi sambat sebenarnya sambat itu juga menggunakan energi tapi ya lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain seperti menggunakan energi kita untuk bersyukur Alhamdulillah masih bisa diberikan kesehatan contohnya intinya kuwi konyong kono jadi ngobrol dua-dua menaiki nah tekan ngedimu, tekan sambat oh lali, tekan ngedimu bisa dirubah, turahane gula darah ku bisa dirubah jadi lemak bisa dirubah jadi otot dan lain-lain sebagainya nah, ini penderita gula kita, ini orang yang lorok gula, gula, insulinnya bisa dirubah jadi kaya kuih jadi gula yang sekadung dur gula yang sudah terlanjur tinggi tidak bisa dirubah menjadi lemak, otot dan disimpan istilah yang menjadi cadangan gula pas diw ngelih nah jadi kaya kongguna, ini insulinnya bisa dirubah gula darah yang berlebih jadi kaya kongguna kuih lah cadangan gula kuih gak apa ada dalam bentuk otot balang bentuk lemak balang bentuk yang lain-lain itu gak apa lah tujuannya pas poso diw tetap aktivitasnya pula cadangan makanan kuih yaudih gak nyukupi kebutuhan energinya diw lah kaya kongguna mesin penggerak diesel gue kalo ada minyaknya ada solarnya lah uripnya gak ngupo ya lebih banyak minyak kelempi nah kaya kongguna tapi ini berbubu itu apa gambannya kaya kongguna lah yang bisa menjadi pankreas organ pankreas kuih kik bisa rusak produksi insulin yang kaya maksimal Insulin sendiri, orang bisa nyerap gula darah yang mengolah Istilahnya mengolah gula darah yang berlebih Jadi hal cadangan makanan yang bermanfaat Itu apa? Lah, disebabkan pola hidup Jadi kadang orang yang terlalu banyak mengonsumsi gula berlebih Es boba, es boba, Starbucks, Galdino Itu yang menyebabkan yang cilinmu bodoh Makan, makan itu yang sehat-sehat Semutih Ya, orang-orang ada es, jus Yang angin, makan mentah, Pangan langsung meloni, pangan langsung gedangi Malah itu lebih baik Karena menurut penelitian itu, es, jus Kalau makan buah secara langsung itu lebih baik Makan buah secara langsung Kenapa? Nek, es, jus Tanpa dibantu sekresi oleh lidah Eh, lidah Itu Tidak dibantu oleh itu Langsung pula buning lambung Lah, sedangkan naik makan, mesti dibantu dengan sekresi dari lidah Nah, akhirnya kan tetap Lebih manfaat, lebih banyak manfaatnya yang digunyah Karena sudah tersekresi oleh air lidah dilumasi Nanti di proses sebelum dilambung dan di pencernaan itu sudah lewat dari mulut dulu Halusnya juga sudah tercampur oleh zat-zat dari air lewur Nah, itu Lah, yang menyebabkan pankreas bodol, apa insulinnya bodolnya apa mas? Apa yang? Nah, kuih, siji, aktivitas, mageran, wong mageran Sehingga kita turun, bagaimana? Kakean sambat di rumah Orang belem kerja, orang belem wangi wang tua Lah, wih Risiko terkena diabetes John? Mudah, wih Terkena risiko diabetes maka mau bawa Kalau kakean sambat, dikongkong wang tua ini dengan hutan Ada yang sama wangi wangi matun, orang belem matun Bocah Lalu digedak, dipakani, dikongkong matun, orang belem Contoh kumis, ini juga Atau ke pupuk, orang belem, wadah Malah membuka Mobile Legends, membuka COC, membuka PUBG Terus apa yang ada, wih Ap, ap Kuih mana, makanya, orang belaan, orang belaan, orang belaan Yang nge-gambis yang bergerak, jempol, karu otak Saya lakukan, dikong matun ini bekerja semua, badan Badan bekerja, melakukan kendutan Terkena sinar matahari sehat, otakmu ya dingin Saya mencari mana, suket-suket di antara selipan padi yang baru ditandur Bagaimana, makanya lebih bermanfaat Satu, mageran Dua, makannya tidak dijaga Makan banyak kolesterol, makan kekehan asin Junk food, minum-minuman keras, makan makanan haram Faktor risiko nyebabnya, jadi Diabetes Yang keturunan, keturunan itu ya Abut juga, keturunan itu biasanya tiga generasi Generasi, misal si mbak Dua penyakit gula, apa itu ya, risiko penyakit gula Nah, nonton cerita ini Tapi biasanya kuih silang Nek bapaknya yang dwe penyakit gula Yang risiko paling gede kuih Anak wedok ee Nek ibunya yang dwe gula Yang risiko gede kuih Anak lanangi Nah, dadinya silang Bapak yang anak wedok Ibu yang anak lanangi Nah, silang, biasanya kuih kuih Loro gula Terus, apa ini? Kurang aktivitas Kagaian mager Pulang makan singgora dirubah Terus, dik faktor keturunan Terus, apa ini ya? Wes, pindisi wes yang gampang Kayaknya, nek faktor-faktor liane Wih, terlalu ngumet Terus Tanda gejala ini apa? Tanda gejala ini apa mas? Mangan seakan Ngumbe seakan Nguyui seakan Poli pagi, poli dipsi, poli uri Secara medis ya, tapi aku orang yang bahas secara medis Terlalu mumet, terlalu njelimet Terlalu luwet Terlalu, terlalu, terlalu Banyak hal Kita bahas satu Ciri khas yang paling Kuih Mangan, nake, kaya ngopo Tapi ngelih terus Sering ngumbe Terus Tapi orang ngumbe banyu Banyu Yang marah ini mabuk Tapi minum terus 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 sering pipis Lah kuih Tanda gejala ini Kuih, tiga hal kuih Mangan terus Ngumbe terus Nguyo terus Mangan, ngeleih terus Nah Poli pagi, poli dipsi, poli uri Nah You know, you know, you know Nah Nih pingin roda keren Pak Nang Nih ditegok di orang tua itu Tanda gejala ini Orang penyakit gulagi apa Poli pagi, poli dipsi, poli uri Ya orang tua musing Dijelaskan Orang ngerti Lah Ketua keren tapi ya Orang keren Orang keren Keren tapi orang paham ya Percuma ya dijelaskan Mak ame dahare kata pak Tapi kok ngelihant terus Ngunjuknya kata Tapi ngorongan terus Terus pipisan terus Lah kuih, tiga gejala diabetes Baru kuih apa meneh, baru kuih apa meneh Kadang pipis ngumpluk Lah kuih, lah kuih, 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 kuih Lah kuih Salah satu penyebabnya lah pipis ngumpul apa Kabih ngombe Bakal diserap tubuh Lebih ada darah Terus darah disaring oleh ginjal Disaring ginjal terus Dilebok ke Saringannya sisaan yang kuih Jadi pipis Sisahannya luwian cairan Luwian apa-apa Lah tetep Gula ini tetep bakalan Lebih ada urin Nah efeknya apa Nek pipis ngumpluk Gampangnya Cara gampangnya Cara bodohnya Seperti pipis ngumpluk Nah terus apa meneh Ya Walaupun Manganeake tapi tetep ngeleh Tetep lemes Orang kerja popo tetep lemes Jadi gawiannya meng turu Mangan sambah Turu makan sambah Tapi tetep lemes lah Tapi patut dicurigai Kuih ada gula mora Penyakit gula mora Lah Kuih Kadang kok lemes Orang poso Bar madang Goro kerjaannya turu sambah Turu sambah Tapi kok lemes lah Patut dicurigai Kuih ada penyakit gula mora Terus apa meneh Lah Ngerti ngerti wong lemu Dadi kurun dadak Dadi kurun dadak Ya kadang Kuih ada di penyakit gula Kadang kuih Gisi buruk Ya Isa Kurangan gisi Ya bisa kurun dadak Stres Sang berlebih Ya bisa kurun dadak Gula penyakit Due penyakit gula Ya bisa kurun dadak Lah ngapa kok bisa kurun dadak Lah amargo insulin Kuih ada berproduksi dengan maksimal Utawa insulin Kuih Insulin kuih Insulin kuih Insulin kuih Sedat Iya Jadi gering Orang yang nambah Lemak apa Daging Terus Terus apa ini? Terus berfaktor resiko, terus tanda gejala, terus apa ini? Ah, pencegahannya, pencegahannya, gue apa ini? Pencegahannya, gue apa ini? Oh, tanda gejalannya sih, gimana? Sok sering gerenggingin, nah, sering gerenggingin gue ya Kadang sekelas, se... Bahasa Indonesia ini apa ya? Selain kita silau atau dalam posisi silau dalam terlalu lama itu ya juga Karena gula, tiba-tiba kaki ini semutin lah, gue ya tanda gejala ini Terus, apa ini? Caranya cegahannya, gue ya gampang asli ini ikuti pola hidupnya Rasulullah Dengan pola hidup sehat, makan-makanan sih halal, minum-minuman sih halal Lah, gue, gue sembantin 90 persen Nah, terus apa mulai? Olahraga, kalau Rasulullah gue, olahraganya apa? Berkuda, memanah, Nek seikik, gue ya olahraganya orang sugi, guys Olahraga berkuda, memanah Nah, di sini ya cukup nompak kebo Nek kebo, karosisan, apa ini? Mbajak sawah lah, nompak kebo Nek kebo kan ya, Nek kebo kan ya, Nek desa seake, sapi ya oke Nompaknya kebo, karus sapi, wailah Terus apa, olahraga gulat, lah Rasulullah ya Dalam suatu riwayatku ya, olahraga gulat juga Soalnya kan, orang Arab ya, olahraganya gulat Nek olahraga gampang ya, gampang Gue ya, harusnya gampang juga Olahraganya, nek mesubuhan gue ya Olahraga jalan kaki, neng kelanggar, neng musola, neng masjid, neng masjid di perek Bar subuhan ya, jangan lupa nunggu, karus sikir nisik, bar sikir Sembari nunggu pagi, sarapan yang matang ya Kuih, apa ke arahnya Jalan-jalan pagi sih, neng iseng ibu-ibu Ibu-ibu kan kewajibannya sarapan ya, kecepatan sarapan Tapi ya, ya mangkat subuhan ya, tetap jalan pagi, pulangnya jalan kaki Lanya pak, nge maem, bojo anak, utawa, lia-liana Gue ya, butuh ke energi Jadi, orang masalah, podoba energi ini ya Dengan hal-hal yang positif Dan akhirnya sehat juga di tubuh Terus apa mana ya, selain olahraga Selain olahraga, yang cukup makan-makanan bergisi Makan-makanan bergisi, ya seperti buah Hindari makan-makanan, yang gula-gulahan secara berlebih Maka makanan gulahan secara berlebih Apa, ojo ngombe, starbuck terus-menerus Ya, seminggu pisan, seminggu pisan Terlalu pisan, ya ada masalah Kalau tidak dito, esok awan wangi Ngombe, starbuck, ya bodol Awakmu Ngombe, kakin makan gorengan Kakin makan bobek Pakak kakin makan sing liane Ini janji jiwa kalau bubah ya rapopo lah Produk lokal Tapi ya jangan berlebihan Starbuck ya josek lah Soalnya produk luar kota Jadi, jangan lah Mendingan cintailah produk-produk lokal Kalau sekelain membantu OMKM Menjadi berkembang, ya Menjadikan produk-produk ruwal negeri Jadi tidak berkembang Walaupun tenaga kerjanya Indonesia Tetap jangan biarkan negara lain menjajah kita Dengan produk-produk mereka Cintai produk-produk Indonesia Terus apa, jadi ngelantur ini Cintai produk-produk Indonesia Selain aktivitas, olahraga Terus Apa mana ya Mau aku ngomong apa Makanannya sehat Terus Terus sore Ayo durut Jangan makan abut-abut Jadi Kau kuih Ayo kakin mikir abut-abut Pencegahan hidup sehat Ini hidup kayak Rasulullah lah Gampangnya Aku ya angin jelaskannya Hidup sehat kayak apa Mis contoh ini Mis contoh sangat nyata dan praktek langsung Hidup sehat Rasulullah lah Rasulullah lah Hidup sehat Jarang lorah Walaupun ada hadis itu Loro ya Nganu Walaupun loro Untuk pahala Laku ini Sengpungga Ini solat Tetap-solat Tetap ibadah Paseh hati Loro ya tetap ibadah Rumah sana Kaya Dewi-dewi Ini Orang tahu Ngaji Orang tahu Ibadah Barang loro Ya Wes Nikmatmu Orang yang Pahala Loro Yang beriman Cobaan Gunaikan derajat Yang beriman Kaya Dewi Loro Loro Rasanya Nikmatannya Loro Loro Yang beriman Ya Untuk pahala Soalnya Aktivitasnya Mengharap Ridhuni Allah Jadi Bangun Tidur Nanti Turu Menenggir Mengharap Ridhuni Allah Jadi Untuk pahala Terus Barang Dikai Cobaan Loro Ya Tetap Untuk pahala Yang Biasanya Sehat Ngaji Loro Rasanya Ngaji Tetap Untuk Pahala Ngaji Biasanya Yang Sodako Yang Dih Pas Sehat Pas Loro Rasanya Sodako Pas Dino Jumat Ya Tetap Itu Pahala Lah Koyang Ngunuh Nikmat Loro Tapi Beriman Nah Jadi Koyang Ngunuh Guys Makanya Ngomong Sehat Beriman Loro Tetap Untuk Pahala Nah Ngunuh Gampang Aneh Nah Terus Apa Ini Barang Bahas Pahala Terus Bahas Apa Ini Pahala Loro Apa Ini Komplikasi Penyakit Lah Bahaya Komplikasi Penyakit Koyang Darat Tinggi Ini Medeni Medeni Komplikasi Ini Dead silent Atau silent Dead Maten Tapi Meneng Meneng Gula Ya Silent Dead Atau Dead Silent Maten Tapi Meneng Meneng Komplikasi Ini Komplikasi Ini Beripat Beripat Apa Mota Kadang Ngomong Mota Saru Mota Wih Gak Konco Seumuran Gak Konco Seng Seng Ngisore Gak Konco Akrab Mota 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 dikeluarkan cairan di dalam sel dari narik cairan yang di jeruk sel akhirnya selnya kering jadi saya terjadi semua organ tubuh efeknya jadi sering pipis narik cairan yang di jeruk sel keluar jadi sel-sel yang di jeruk meripat saya ditarik keluar jadi ini kabut putih bisa-bisa katarak ditambah guladur ada kebutahan terus ada otak ada mata terus ada otak ada otak ada struk guladara duur ditambah kolesterol duur ngambat peredaran ada pemburu darah otak otaknya tersumbat ada struk tersumbat otak otak sebelah kanan ya struknya sebelah kiri terus ada yang kenang sebelah kiri tersumbat otak otak ya yang kenang sebelah kanan ngeri kan ada orang candak meripat ya candak struk terus ada yang candak ada pemburu darah ada pemburu darah apa ada pemburu darah ada pemburu darah kayu kaki kayu tangan ada rungi kali bawah mikrosis terhambat pemburu darah mati jaringannya, kalau diamputasi berat, dokter bedah saya raper, dokter spesialis penyakit dalam, ekok penyakit dalam, dokter penyakit jantung dan pembuluh darah, saya bakal di dopler, di lungok pembuluh darahnya, dokter amputasi yang berhasil berat saya, makanya orang-orang yang berat saya, saya undang-undang BBJS, BBJS itu lumayan membantu memang, sehingga saya sehat terus seperti yang merugikan, bayar terus saya anggap saya, saya bisa berhubung saya, orang-orang yang berat saya tapi, sehingga saya berhubungan terus saya membantu saya saya, kontrol saya, saya lumayan mau, mereka lebihأن di pemubung mari-mari ya lumayan inconvenien amputasi, seperti sudah albo yang udah rebgesetz, jalankan ya lumayan operasi ini lalu, tersesin usah Mu expected semakin kemudian pembuluh darah terus ada jantung gulonnya duwur kolesterolnya duwur terus terjadi sumbatan di darah di dalam jantung itu jadi jantung koroner jantung koroner itu apa? amargo sumbatan dalam darah lah ini sudah ada lorah 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 jadi obat saya dicukupan gulon darah saya sudah melar pengencer darah tetap bakar dan di rumah sakit jadi mumpung gulon darah ini stabil jaga pola makan yang sehat terus ada yang kebacut gulon darah ini duwur periksa gulon terus rutin terus ada komplikasi ini mas mas nopal kebo komplikasi ini apa mene? komplikasi ini selain mata, otak, jantung misalnya tidak sakit ginjal juga darahnya duwur tekanan darahnya duwur lorah gulon lah gendelah lorah ginjal bakal suwi-suwi terus baru lorah ginjal apa? ada dua koreng ada kejocok, ada keperang orang mari-mari efeknya penyakit gulon kok keperang orang mari-mari mas nopal penyebabnya patofisiologi aku apa penyembuhan lukanya gak dm kok orang bisa mari-mari aku orang bakalan bahas patofisiologi kok yang ngono-ngono nana aku main jawab secara gamblang dan gampang kok orang dua luka kok orang mari-mari gak penderita dm kenapa pak, bu gulon istilahnya kurir sehingga nganternya makanan, gisi, dan lain-lain aku lewat gulon luka aku di baratnya kaya omah tapi temboknya jebol gulon luka aku di baratnya kaya luka seret keperang di baratnya kaya omah temboknya jebol pembuluh darah ibaratnya kaya tukang bangunan yang nganternya langsung ninggun omahmu yang ditambal darahku nganternya gisi nutrisi, oksigen, karbohidrat, macem-macem zat pembangun luka cepet sembuh kaya tukang bangunan nganternya pasir, semen tetek bengk sak tukangnya lelah ngegeti semakin dur gula darahku semakin kental semakin kental aliran oksigen tukang-tukang yang bakalan bangunku terhambat makanya gisi-gisi dengan lukanya kurang oksigennya kurang padahal penyembuhan luka aku tapi perlu oksigen oksigennya kurang akhirnya penyembuhan lukanya terhambat nyebabnya lukanya basah terus tapi gudu dm basah dm itu orang ada dm gareng atau gasah dm itu basah dm itu basah dm itu kering dm itu kering aku juga tergantung perawatan kebersihan juga ah yuno nanti aku ngorong ini jam piro ini jam sepuluh petang puluh lumayan juga ini awan-awan sih jadi ngorong seh, toleran seh terus apa nih mau penyembuhan lukanya terhambat lah kuih lah ngerti gula darahnya gula darahnya duur mas nopal ngerti tensinya duur kan gampang tinggal yang mantri apa yang buskes mas cek tensi cek sering duur ya darah tinggi kudu kontrol rutin ngayang-ngayang gula darahnya tinggi pia sak jana ya gampang ngareknya ngapotek cek 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 gula darahnya pia mas nopal mas nopal kebo ayo gula darahnya tinggi lah gula darahnya tinggi pia gula darahnya tinggi pia lah gula darah tinggi kuih ngeceknya ini di iso gula darah gula darah tinggi berapa gula darah normal berapa tak browsing guys aku lali gula darah lah lah gula darah normal kurang dari 140 lah aku kelalaan gue gula darah puasa soalnya berkaitan dengan mencari tau opokah opokah apakah kamu punya darah gula darah atau enggak aku lupa di gula darah puasa jadi gue di apotek oh jam makan pagi esok-esok di apotek cek gula darah puasa terus bar gue langsung cek lah gula darah gue 70 sampai 99 dibawah gue di antara gue berarti gula darah mu normal sedangkan gula darah mu lebih dari 90 ya orang normal gula darah puasa ya kudu ini di bawah 90 lah terus dua jam di cek gula pertama langsung madang baduk sarapan dah hari ini di bawah dan terus setelah dua jam cek gula yang apotek meneh lah di atas 140 lah gue yang di jenengke gula darah mu segera orang normal gula darah esok sepuasa gue yang di jenengke gula darah cek gula darah gula darah puasa dan gula darah puasa sehingga gampang meneh cek HbA1c gampang aneh sehingga HbA1c ini normalnya kurang soko 6,7 sehingga orang salah di salat monggo 5,7 antara 5,5 5,5 5 sampai 5,7 jadi ini salah ya ngapurannya ya tapi di wd 6 wd 6,5 itu sudah ada dua gula HbA1c 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 itu bisa cek di laboratorium bisa cek di laboratorium cito gajah mada dan laboratorium sebagainya dan bisa rumah sakit bisa cek HbA1c HbA1c tidak tahu apa kadar gula darah dalam hemoglobin selama 3 bulan kurang lebih jadi gula darah HbA1c 10 bodol berarti kudu berobat terus rutin terus terus bahas secara singkat ini guys tak bahas secara singkat HbA1c normal menurut halodok normal jumlah HbA1c di bawah 5,7% pre-diabetes jumlah HbA1c oh iya ini yang tidak bahas singkatnya gula darah ini atau hiperglykemi bahasa medisnya hiperglykemi orang penderita ini gula darahnya tinggi disebabkan karena insulin orang bisa bekerja secara maksimal tanda kejalanan apa makanan tapi melihat ngorongan terus ngumbi terus lah kalau saya cek mas secara medisip dengan cek gula darah puasa gula darah puasa normalnya di bawah 90 jadi esok-esok orang apotek cek gula darah puasa kata om mbak mas jeder wis dicek gula darahnya di bawah 90 ya berarti orang normal di cek barang sarapan dahar baduk untal atau dahar wis warga orang jam gula darah puasa setelah puasa gula darahnya di atas 140 ya berarti normal ini orang gampangnya cek HbA1C normalnya HbA1C di bawah 5,7 sampai maksimal 6,4 jadi 6,7 kita salah benar 5,7 sampai 6,4 di bawah 5,7 HbA1C ini 10 5 5,7 di bawah 5,7 di bawah pankreas insulin yang mencari obat secara rutin dan teratur lah ini berarti 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 semua orang tidak mengatur pola sehat makannya timbul diet DM diet DM ini juga pertemuan atau video-video selanjutnya ini soalnya aku sengorong guys soalnya harap lanjut ngarit juga guys jadi ini bila mana ada yang salah mau dikoreksi dalam komen dikoreksi yang salah karena sebaik-baik orang yang mengingatkan bukan yang menjelah jadi yang diingatkan yang harus diingatkan rumah yang sana benar terus jadi diingatkan saya benar yang diingatkan tetap diterima tidak intropeksi diri jadi bisa mengkritik tapi tidak dikritik saya juga kadang tidak dikritik saya jadi tolong tuliskan komen anda kritik dan saran siapa tahu dalam video saya ini penjelasan saya ini ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar dan bila mana muncul pertanyaan bisa jendangan kenal kalian caget langsung ditanyakan langsung head to head face to face langsung tetap muka bertemu dengan saya konsultasi dengan saya kalau misal tidak kenal saya tidak tahu saya kerjanya di mana yuk munggu singlakan download di kolom komentar insyaallah kalau saya lihat itu pertanyaan dan saya akan jawab ya sekian video membahas membahas tentang penyakit gula lora gula tetap salam sehat salam ngarit salam kerbau oh 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 sehingga salam salam salam